Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa tiga pelaku pencurian dengan kekerasan berhasil diamankan Satuan Reskrim Pores Pasangkayu. Ketiganya ditangkap beberapa saat usai melakukan aksinya. Inilah tiga pelaku pencurian dengan kekerasan yakni AMF 21 tahun, T 34 tahun, dan AR 20 tahun yang berhasil ditangkap oleh Satres Krim Pores Pasangkayu. Kapolres Pasangkayu langsung memimpin press release bersama wangka Polres dan Kasatres Krim yang digelar di ruangan media center Polres Pasangkayu. Dalam press release tersebut, pelaku curas diketahui melakukan aksinya dengan berpura-pura menghentikan mobil dan meminta bantuan tumpangan. Saat korbannya berhenti, pelaku langsung menodongkan senjata api palsu dan sebilah bandik kepada korban, lalu mengambil uang dan barang bawaan korban. Kapolres Pasangkayu AKBP Leo H. Siagian mengatakan, pelaku curas ini ditangkap setelah melakukan aksinya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Polewali pada Rabu dini hari kemarin. Ada pun kronologis kejadian yang dilakukan, ulangi motif. Ada pun motif daripada pelaku adalah pelaku melakukan aksi kejurian dengan keperasan untuk mengambil atau menghasilkan barang berharga milik daripada korban dan mempergunanya untuk berbeda. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa satu unit HP, sebilah bandik ukuran kecil, uang tunai sebanyak Rp1.340.000 dan satu unit motor yang dipakai untuk melakukan aksinya. Ketiga pelaku curas dikenakan dengan pasal 365 ayat 2 ke 1 dan 2 KUH pidana, dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainews melaporkan.